Berita bohong yang beredar di media sosial menjadi awal mula terjadinya rusuh di Papua dan Papua Barat. Polisi menetapkan tersangka penyebaran hoaks yang berujung kerusuhan Papua. Kerusuhan di Papua dan Papua Barat dipicu beredarnya hoaks di media sosial. Berita bohong muncul buntut dari insiden yang terjadi di Malang serta asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Cewa Timur. Insiden di Malang dan asrama mahasiswa Papua sebelumnya telah diredabnya kepolisian. Namun belakangan muncul kabar bohong yang justru memperkerus suasana.